Oke kita masuk ke soal nomor 14, bagaimana dampak pembelian Mercedes-Benz seharga 40.000 dolar, Mercedes-Benz ini mobil, automobile, yang diproduksi secara keseluruhan di Jerman dan terekam pada United States GDP accounts, jadi kamu ceritanya sebagai warga negara US membeli Mercedes-Benz yang sepenuhnya diproduksi di Jerman. Nah ini ada kunci diproduksi secara keseluruhan, secara entirely in Jerman, ini menunjukkan dia pasti produk impor. Berarti sudah pasti ketika that was produced entirely in Jerman, ini sudah pasti ada peristiwa impor. Nah tapi tidak cukup cuma impor, jadi benar impornya naik 40.000 dolar. Nah karena si itaris paribus impor naik 40.000 dolar, kita cuma mau lihat dampak dari pembelian Mercedes-Benz ini pasti net export turun 40.000 dolar, karena kan net export, ekspor kurang impor. Nah peristiwa ini tidak ada ekspor, yang jelas hanya ada impor naik 40.000. Nah kalau impor naik 40.000, artinya net export turun sebesar 40.000, negatif 40.000 ya. Jadi opsi A itu benar. Nah tetapi kalau kamu membeli mobil, mobil itu dihitungnya sebagai konsumsi. Berarti consumption increases by 40.000 dolar. Jadi opsi A itu benar. Nah opsi B jelas salah ya. Justru dengan impor, net export tidak mungkin increases, pasti dia dikrisis. Lalu opsi C, memang consumption increases benar, tapi opsi net export increasesnya salah. Nah opsi D, selain net export increases yang salah adalah investment ya. Nah mesti ingat, memang betul tidak semua barang yang kita beli itu langsung masuk ke consumption. Yang jelas kalau kita beli barang, tidak mungkin masuk ke government expenditure, karena itu kan pengeluaran pemerintah. Tapi bisa saja misalnya kalau kamu membeli barangnya itu adalah rumah, nah barang-barang yang sifatnya capital itu masuknya ke investasi. Nah bagaimana membedakan dia itu masuk consumption investasi? Biasanya ya barang-barang capital kayak rumah itu masuknya investasi gitu aja. Nah tapi barang-barang yang kaitannya sama depresiasi ya. Misalnya kamu membeli mobil, atau membeli alat-alat yang sifatnya buat kesenangan. Kebutuhan juga ya, tapi dia itu termasuk konsumsi. Tapi mesti diingat juga kalau misalnya itu konteksnya perusahaan. Nah kalau konteksnya perusahaan, dia nggak bisa dihitung sebagai konsumsi ya. Mungkin pakai pendekatan pemasukan ya. Nah kalau opsi E, benar net export decreases, tapi dia nggak komplit. Nah makanya di sini baru dijelasin ya, bahwa ada dua jawaban benar. A sama E sebenarnya nggak salah, cuma E kurang lengkap, A yang lengkap. Peristiwanya lengkap gitu maksudnya ya. Apalagi di soal ini kan sebenarnya bagaimana pengaruhnya? Harusnya sih jawabannya lengkap. Nah tapi memang kan ada kasus di mana soal PG itu jawabannya nggak lengkap. Nah dalam hal ini ada jawaban lengkapnya, berarti yang kita pilih yang jawaban lengkap, yaitu yang A. Oke, nah jadi mesti diperhatikan ya. Dan kalau seandainya soalnya misalnya tidak ada keterangan that was produced entirely, ini bisa jadi impornya nggak ada. Misalnya kayak kita di Indonesia beli mobil Toyota gitu, dan ternyata mobil Toyotanya itu dirakit di Indonesia. Dan misalnya komponennya juga pure dari Indonesia, itu berarti nggak ada komponen impor. Nah tapi karena ada keterangan that was produced entirely in Jerman, ini justru menguatkan bahwa ada peristiwa terjadinya impor. Seperti itu, oke. Nah ini ada kaitannya juga ya, makanya pendekatan. Dengan menggunakan pendekatan expenditure harus detail recordingnya ya, ibaratnya accountingnya harus benar. Kalau nggak benar bisa terjadi kesalahan hitung atau seperti double counting, oke. Sekian dari penjelasan saya untuk nomor 14, terima kasih.